Pada tanggal 22 Februari 1964, penduduk ibu kota Republik Indonesia, dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno, siap untuk menyambut tamu agung dari negara sahabat terdekat. Presiden Republik Filipina, Diusdado Makapagal dengan istri dan rombongan. Pada jam 10 pagi, Presiden Makapagal dan rombongan selamat mendarat di lapangan terbang internasional Kemayoran dengan pesawat jet dari The Philippine Airlines sampai Guita. Dengan penuh kegembiraan dan kemesraan, dua kepala negara pencipta Makapagal Soekarno Doctrine untuk pertama kali bertemu di bumi Indonesia.